Oke teman-teman jumpa lagi di jalan saya di channel youtube Mas Tupik ya Ini meja saya berantakan teman-teman karena baru selesai merakit sebuah PSU ya PSU 2 Ampere 3 Ampere ini buat charger baterai ya Ini PSU nya seperti ini Ini PSU nya 12V ini bisa di adjust ya Bisa dinaik turunin untuk tegangan outputnya Saya tuh baru beli sebuah adapter Ini harganya Rp13.000 Ini adapter abal-abal ya Tak buat supply LITUKALA LII 500 ya Ini charger inputnya butuh 12V 2 Ampere Sedangkan adapter-adapter ini yang saya beli Disini tertulis ya Disini tertulis Outputnya 12V 2 Ampere ya Tapi dibuat ngangkat ini gak bisa Akhirnya rusak Nah dan saya bongkar Ternyata rangkaiannya Cuman seperti ini aja ya Sangat simpel sekali ya Sangat simpel sekali Ini sudah rusak karena saya penasaran Jadi saya bongkar Ini untuk adapternya teman-teman Ini tadi saya merakit ya Gak sempat nge-video in Seperti ini Ini efek kamera ya Sebenernya untuk displaynya ini gak gerak gini ya Karena ini efek kamera aja Ini 12V Ini karena sekarang ini lagi Menghitung ya berapa MAH gitu ya Untuk satu baterai ini Jadi disini untuk ampernya Sudah gak keluar Karena ini belum masuk mode Udah mode pengisiannya Udah selesai maksud saya Ini lagi menghitung berapa MAHnya Tuh ya Jadi Seperti itu Ini untuk link pembelian Teman-teman bisa cek di deskripsi video Ini harganya Rp175.000 Ini tanpa adapter ya Kalau beli Sekalian sama adapternya aja Itu adapter yang original ya Bisa pake adapter 2 Ampere Ataupun diatasnya ya Bisa pake 5 Ampere juga Nah Atau kalau teman-teman punya PSU Seperti ini Teman-teman bisa pake PSU aja ya Jadi seperti itu Jangan beli adapter yang abal-abal Ini untuk Adapternya untuk kerdusnya itu yang ini ya Yang model ini YY101 Ini jangan dibeli teman-teman ya Karena kalau teman-teman Pake buat Subplay Litokala LI500 ini Ini Gak bisa digunakan Bisa digunakan cuman Dua baterai aja Jadi Kalau buat ngetas Tiga baterai itu Gak bisa Gak mampu ya Untuk adapternya Nah Kemudian disini ada produk Baru dari saya Teman-teman Ini UPS Mini Untuk Bisa untuk CCTV Juga bisa untuk Router ya Router Router Wifi Jadi ketika padam Jadi ketika padam UPS ini Membackup Tegangan Jadi Dia itu Ngasih tegangan Jadi dia Membackup tegangannya Sampai Sekitar Dua jam Tiga jaman ya Jadi seperti itu Ini yang versi slim Ada dua produk ya Ada dua produk Yang satunya itu Yang agak gede Wadahnya Ini yang versi slimnya ya Seperti ini Ini udah ada gantungannya Jadi tinggal digantung aja Di tembok Ini untuk link pembelian Teman-teman bisa cek Di deskripsi video Untuk harganya Sekitar Rp150.000 Tergantung Kapasitas baterai ya Ini Yang saya pasang Baterainya Totalnya Rp150 mAh Jadi kalau yang Rp600.000 mAh Itu Rp6.000 mAh Maksud saya Harganya Lebih mahal lagi Karena baterainya Yang saya pakai Itu baterai original ya Baterai yang bagus Nah jadi Seperti itu Kalau mau beli alatnya aja Bisa ya Teman-teman bisa cek Aja di deskripsi video Untuk Link produknya Untuk produk ini Saya jual di Shopee Maupun di Tiktok Teman-teman Kalau mau beli Silahkan di Shopee Untuk Chargernya itu Seperti ini ya Ada mode Nortes Ada juga Mode charger Nah ini yang saya pakai Nortes Jadi dia itu Awalnya itu Mengisi Mengisi Baterainya Kemudian setelah diisi Baterainya itu Dibuang Jadi dia Membaca Berapa MH nya Jadi seperti itu Nah Berapa Kapasitasnya Oke Cara kerja dari UPS ini Teman-teman Bisa tonton video ini Sampai selesai Cara kerja dari UPS ini Itu Seperti ini ya Jadi ketika Padam Ibaratkan Ini saya Jadi si router ini Ini tetap nyala Ini padahal Adaptornya sudah saya copot Dan si router masih nyala Jadi kita tetap bisa Wife-an Sampai UPS ini UPS ini Baterainya habis Baru Dia akan mati Ini untuk yang ini Ini yang saya pasang Baterainya 6000 mAh Jadi ini bisa tahan 3-4 jam Jadi seperti itu Untuk link pembelian juga Ada di deskripsi video Ini cara Makenya itu Gampang banget ya Jadi disini ada 2 Ada soket ya Jadi dari adaptor Itu dimasukin ke Ini Di soket ini Kemudian dari Ini Dari UPS ini Ini masuk Ke ini Ke routernya Jadi seperti itu Ini kita pasang lagi Kurang lebih Seperti ini Ketika Ini dipasang Nah Jadi Dia akan mengisi Mengisi Baterai yang ada disini Jadi seperti itu Ini sudah ada Auto Cut off Jadi ketika Baterainya itu Sudah penuh Dia akan berhenti Mengisi Dan Fungsi Fungsi selanjutnya adalah Langsung gitu ya Maksudnya dari Adaptor ini Dia akan masuk ke Si router ini Jadi seperti itu Ketika baterainya kosong Nah ketika Ini saya copot gini Jadi Si router ini masih Akan membackup Maksud saya Akan membackup Baterai Routernya gitu Jadi routernya tetap nyala Dan teman-teman bisa Tetap Wifi-an dengan lancar Ini berfungsi Banget ketika Padam ya Jadi selain buat Router Alat ini juga bisa Buat Backup mikrotik Maupun absensi Terus mesin edisi Disini ada tulisannya Ini maaf ya Gelap Karena cahayanya Karena cahayanya Kurang terang Jadi Seperti itu Ini bisa Selain bisa buat Router Bisa juga buat CCTV Oke teman-teman Jadi selain itu Produk yang dari saya lagi Yang masih ready Ini ya Alat tester Volmax Seperti ini Sudah siap kirim Ada 6 biji Sisa 6 biji Teman-teman Jadi stoknya Sisa 6 biji Buat teman-teman Yang mau cek out Bisa juga di deskripsi video ini Untuk link pembeliannya Jadi seperti itu Teman-teman Dan juga teman-teman Kalau mau beli baterai Ini mereknya FastG Teman-teman bisa juga Cek di deskripsi video Untuk link pembeliannya Jadi seperti itu Nah ini untuk PSO-nya Atau power supply-nya Ini belum saya jual ya Karena Belum Reset lagi Intananya Saya juga mau Beli Jual Jual power supply Rakitan seperti ini Ini nanti Produknya itu Enggak seperti ini Nanti Ada potensinya Jadi bisa diatur Untuk Tegangannya Dan juga Ampernya Jadi seperti itu Ini kebetulan Potensinya Enggak saya keluarin Jadi Kalau mau Naikin tegangannya Ini saya harus Bongkar dulu Ini seperti ini Saya bongkar dulu Ini rangkaiannya Simple banget teman-teman Dan juga Teman-teman bisa bikin juga Saya bikin juga Di rumah Kalau mau bikin Ini rangkaiannya Simple banget Dan sangat mudah banget Kalau diikutin Kebetulan Saya belum Bikin ya Tadi gak sempet Video-in Jadi saya mohon maaf Oke teman-teman Jadi seperti itu saja Untuk video Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhirin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Dicekat ya Jangan lupa Dicekat Dicekat ya Dicekat ya Dicekat ya Dicekat ya Dicekat ya